Hai Sobat Fisbol, pastinya sebagai warga negara Indonesia, kita diajarkan banyak hal tentang sejarah ketika kita masih duduk di bangku sekolah. Namun nyatanya ada banyak hal yang tidak dijelaskan, sehingga masih ada misteri yang mungkin hingga saat ini belum diketahui semua orang. Contohnya saja mengenai kerajaan Kutai sebagai kerajaan pertama di Indonesia, juga tentang lamanya Belanda menjajah Indonesia. Hingga kini semua hal tersebut masih sering jadi perdebatan. Jadi masih ada banyak hal yang mungkin kamu tidak tahu tentang sejarah Indonesia. Nah, berikut ini adalah fakta unik dan tentunya menarik dari sejarah bangsa Indonesia yang gak pernah dituliskan dan diajarkan di bangku sekolah. Tapi sebelum kita melanjutkan, buat yang belum subscribe, jangan lupa klik dan aktifkan loncengnya ya. Mari kita berbagi info menarik dan informatif melalui Youtube. Terima kasih. Naskah asli teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Bung Karno ternyata tidak pernah dimiliki ataupun disimpan oleh pemerintah hingga tahun 1992 loh Sobat Fispo. Anehnya, naskah historis tersebut justru disimpan dengan baik oleh seorang wartawan bernama BM Diah. Adapun Diah menemukan draft proklamasi tersebut dalam keranjang sampah di rumah Laksamana Waeda, 17 Agustus 1945. Pada tahun 1992, ia menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Soeharto setelah menyimpannya selama 46 tahun lebih. Kamu juga mungkin nggak tahu, jika ternyata bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati bahannya adalah dari kain sprey dengan kombinasi kain dari penjual soto. Saat itu Ibu Fatmawati menemukan kain sprey berwarna putih di dalam lemari. Sedangkan bahan kain warna merahnya, ia beli dari seorang penjual soto. Ternyata bangsa Indonesia pernah mendunia dalam sepak bola loh. Pada tahun 1938, Indonesia ternyata pernah ikut Piala Dunia, meskipun saat itu menggunakan nama Hindia Belanda. Bahkan menariknya adalah, tim Hindia Belanda tersebut merupakan tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia 1938 saat itu. Kabarnya pada tahun 1292, Marco Polo pernah melihat masyarakat yang memakan daging manusia di wilayah Indonesia kita. Orang dengan kehidupan seperti ini lebih dikenal sebagai kanibal. Adapun Marco Polo menemukannya di pesisir Pulau Sumatera, Indonesia. Serem ya guys? Nah, buat yang suka nonton film, kira-kira kamu tahu nggak film pertama yang menceritakan tentang Indonesia? Judul Pidato 17 Agustus 1964, tahun yang penuh bahaya, telah dijadikan judul sebuah film Hollywood pada tahun 1982. Film tersebut menceritakan pengalaman seorang wartawan asing di Indonesia pada tahun 1960-an. Film yang dibintangi oleh Mel Gibson ini pernah mendapat Oscar untuk kategori film asing. Sebelumnya, tidak ada negara di dunia yang memiliki tiga ibu kota dalam kurun waktu relatif singkat. Nah, antara tahun 1945 hingga 1948, Indonesia mempunyai tiga ibu kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Bukit Tinggi. Wah, luar biasa ya! Banyak yang masih belum tahu bahwa Jendral Sudirman, Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, pada kenyataannya tidak pernah menduduki jabatan resmi di Kabinet Republik Indonesia. Beliau tidak pernah menjadi kasat, pangap, bahkan Menteri Pertahanan sekalipun. Pembuatan patung Dirgantara atau patung Pancoran sempat terhenti karena peristiwa Gerakan 30 SPKI yang membuat posisi Bung Karno sebagai Presiden Indonesia di ujung tanduk. Demi menyelesaikan pembuatan patung tersebut, Bung Karno harus menjual salah satu mobilnya dan menyerahkan dana sebesar 1,7 juta rupiah kepada Edi Sunarso, sang pemahat. Bung Karno memang jago berpidato, tapi tahu nggak kamu, ternyata Bung Karno pernah meminta seorang perempuan berkeluarga negara Amerika Serikat kelahiran Inggris untuk membuatkan naskah pidato berbahasa Inggris untuk pertama kalinya. Ya, betul sekali, ketu tantri yang merupakan seorang penyiar radio asing untuk membuat naskah tersebut. Peristiwa sejarah ini terjadi saat ibu kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta, Sobat Fisbal. Indonesia termasuk negara yang kaya dengan dunia mistis alias gaib, termasuk soal ramal-meramal. Nah, salah satu yang menarik adalah ramalan Prabu Jayabaya yang memerintah Kerajaan Kediri sekitar tahun 400-an masehi. Ia pernah meramal tentang siapa yang akan memimpin Indonesia di masa depan saat itu. Kini hal itu sudah terbukti dengan tiga periode masa pemerintahan Presiden Indonesia, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Itu dia Sobat Fisbal! Beberapa fakta sejarah Indonesia yang cukup unik yang mungkin belum kamu ketahui. Mungkin kamu mau menambahkan fakta unik sejarah yang lain? Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar ya!